Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara ini dikasih Tuhan, baiklah hari ini kita akan belajar. Tema bulanan selalu tetap adalah Unshakeable Kingdom. Ya, karena saya percaya apapun yang terjadi di dunia ini, itu tidak akan mempengaruhi hidup saudara dan saya. Amin. Karena kita hidup di dalam realita atau dimensi kerajaan Tuhan. Saudara, jadi ini adalah realita di dalam roh, Jadi kita harus tahu kebenarannya, saudara. Makanya beberapa ayat ini mungkin akan terulang terus setiap beberapa waktu. Kenapa? Supaya saudara dan saya semakin mengerti, semakin mengerti, semakin mengerti, dan semakin mengerti. Nah, kalau Alkitab bicara mengerti, atau mengenal, atau tahu, itu artinya mengalami. Amin. Jadi kalau saya bilang, saya, Anda, kita semua belajar, karena kita pengen mengerti, mengerti, tapi sebenarnya bukan mengerti di kepala. Tapi mengerti di hati. Sampai merasuk, sampai ngeresep katanya. Karena kita akan mengalami, demi mengalami, demi mengalami. Nah, ini akan membuat Anda dan saya hidup dalam kondisi apapun tidak akan tergoncangkan. Utamanya karena Anda tahu dia siapa, dan karena Anda kenal dia siapa, Anda tahu Anda siapa. Bukan untuk hal sombong, saudara, atau jago-jagoan, bukan justru. Tapi untuk sebuah kebenaran yang hakiki, saudara. Yang benar-benar esensinya Anda dipilih, dan Anda menghidupi kehidupan itu. Amin. Baik. Kita mulai ayat yang standar. Matthew 4, ayat 17. Saya pakai dua versi sekaligus. Amplified version. Sama The Passion. Soalnya dikasih Tuhan, inilah saatnya mulai ketika Yesus mulai pelayanannya. Unseatable kingdom. Matthew 4, ayat 17. From that time, sejak waktu itu, Yesus began to preach and say. Sejak waktu itu kapan? Sejak dia mulai pelayanannya. Saudara, sejak dia mulai pelayanannya. Ya kan? Dia berkata, Rebank. Ya kan? Bertobatlah. Change your inner self. Rubah pre-debadi dirimu yang terdalam. Your old way of thinking. Ya kan? Cara berpikir lama kita. Regret pasin. Semua dosa lama, saudara. Dosa masa lalu, udah jangan dilihat lagi. Kita ke depan, dia tidak akan berdosa lagi. Kita tidak mau berdosa lagi. Kita takut. Live your life in a way that proves repentance. Hiduplah. Menghidupi satu kehidupan yang menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang bertobat. Kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi bukan orang yang maunya ngawur terus. Amin. Seek God's purpose of for your life. Mencari mencari rancangan Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan untuk Anda dan saya. Karena kerajaannya itu ada di tangan. Artinya apa? Kerajaannya itu bisa dialami. Saya ulangi lagi. Karena kerajaannya bisa dialami. Tapi untuk Anda mengalami ini, saya ulangi lagi. Untuk Anda dan saya mengalami ini, masuk di dalam realita ini, kita harus repen. change your mind. Ubah mindset. Ubah pola pikir Anda. Sekali lagi. Anda dan saya harus merubah pola pikir sesuaikan dengan apa yang ada di surga. Depesi nulis, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pesannya. mulai menyatakan pesannya dengan kata-kata ini. Berpalinglah dari dosa-dosa mu. Maksudnya apa? Kita muter, saudara. Jangan melihat dosa lagi. Apalagi pengen lagi, pengen lagi, saudara. Dan kembalilah kepada Allah. Balik kepada Sang Pencipta. Karena kerajaan surga sekarang dapat digapai. Saudara, kalau saya bilang kerajaan surga dapat digapai, kerajaan surga is at hand, kerajaan surga sudah digapai. Tolong jangan diinterpretasikan sebagai, wah, Tuhan sudah mau datang. Entar dulu, saudara. Entar dulu. Tugas kita masih banyak banget. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Bagaimanapun kalau Anda dan saya itu mengalami semua yang Tuhan janjikan, itu Anda akan berangkat ke surga pada waktunya karena dia yang bawa. Setuju? Amin. Jadi kita nggak bisa keluhuran sendiri, saudara. Nah, ayat kedua, Matthew 6, ayat 33. Ini semua pasti hafal. Tapi saya minta Anda, Anda lihat dengan detail, saudara. Yang pertama dan yang paling penting, yang pertama dan paling penting, itu cari. Aim at, strive after, saudara. Ini kayak orang kalau mau nembak, saudara. Ada kompetisi menembak. Menembak itu, itu aim at and strive. Maksudnya, tujukan larasnya itu ke sana. His kingdom and his righteousness. Jadi, kerajaannya dan kebenarannya. His way of doing and being right. Caranya dia melakukan dan menjadi benar. Being right, saudara. Identitasnya dibenarkan. The attitude and character of God. Jadi, satu sifat dan karakternya Tuhan. And all these things will be given to you also. Dan semua sisanya itu akan diberikan. Anda harus ingat, ayat ini Yesus berikan ketika dia lagi mengajar tentang apa. Jangan khawatir apa yang kamu makan atau kamu pakai. Halo? Ayat ini diberikan ketika zamannya waktu itu orang-orang mulai mikir khawatir. Saya nggak tahu apakah pada saat Yesus ngajar ini terjadi. Apa namanya resesi atau inflasi atau apapun juga. Cuman saya meyakini bahwa pada zaman-zaman umumnya manusia selalu ada khawatirnya. Halo? Nah, sebab itu saudara yang saya kasihi coba. Yang di atas semuanya ini. Depresi nulis. Teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari diri. Teruslah mengejar kebenaran yang berasal dari diri. Artinya apa? Jangan ngurusin fakta di sekitar kita. Saudara, saya tidak mengajar Anda dan saya yang hidup di dalam penyangkalan atau live in denial. Jadi ada ini, ada itu. Terus kita bilang, enggak, 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 enggak. Bukan gitu, saudara. Kita tahu ada itu. Kita tahu ada semua yang kayak gitu. Tapi kita percaya ada Tuhan di hati. Amin? Jadi drivernya atau penggerak dari hidup Anda dan saya itu bukan sekedar ini. Tapi hati saudara dan saya. Amin? Karena di hatimu ada siapa? Ada Tuhan. Ada Rauh Kudus. Jadi ketika Anda mengerti kebenaran ini untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari dia, maka semua hal yang kurang penting, apa segala kebutuhan sandang pangan, ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya berdoa supaya setiap Anda, saya berdoa sekali lagi supaya setiap Anda belajar fokus sama ini semua. Saya tidak nolak saudara, kita perlu makan, perlu hidup, perlu sandang, perlu segalanya, tapi tolong jangan umek saja. Umek itu bahasa Jerman campur Amerika. Saudara, jangan ruwet saja di situ terus. Faktanya bisa bermacam-macam, tapi kebenarannya adalah Anda disertai Tuhan. Amin? Saudara, dan ini tidak bisa sekedar teori, saya bilang ini harus dialami pribadi, lepas pribadi. Nah, di dalam perjalanan pribadi, lepas pribadi ini, setiap orang memang beda-beda, saudara. Tapi semakin Anda niat, semakin Anda belajar, semakin Anda belajar percaya Anda tidak akan pernah dikecewakan. Sebab apa? Mustahil itu tidak ada. Amin. Saudara, berikut ini saya akan minta teman, sahabat, anak rohani saya untuk berbagi cerita dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana dia mengalami, dia menjalani, kalau dibilang tidak ada goncangan, ya memang kenyataannya ada, keludakannya. Tapi bagaimana dia menjalani yang tidak sendirian, tapi bersama Tuhan. Amin. Silahkan, link-link. Banggo, mic-nya di-onin dulu. Oke, sorry, agak hang. Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Terima kasih pada Fit. Sebentar. Ini gimana sih hang terus. Oke. Bingung. Oke. Pak Dawit ketika minta share, saya bingung. Cuman Tuhan mengingatkan pada apa ya, yang Tuhan ajarkan gitu ya. Setahun lalu lah. Saya meminta ayatnya dulu, Efesus 3 ayat 17 ya. terima kasih. Terima kasih. Ayat ini tuh, saya suka banget sama ayat ini dan mungkin kalau lagi share sering banget. Cuman bertahun-tahun berjalan bersama Tuhan gitu. Rasanya ada selalu insight yang lebih gitu ya, daripada satu ayat yang sama gitu. Aku mau bacain dulu mungkin, dari TBA-nya dulu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Aku mau highlight untuk berakar dan berdasar di dalam kasih. Kalau bahasa di-amplify itu grounded and rooted. Dan aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dan memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Yaitu Tuhan sendiri. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Mungkin kalau saya kemarin lupa minta tolong yang di-amplified. Amplified-nya. Cuman kalau di-amplified Bible itu nulisnya begini. So that Christ may dwell in your hearts through your faith and may you having been deeply rooted and securely grounded. Jadi kita merasa aman banget. Mempunyai dasar yang sangat aman di dalam kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan saya kira-kira di tahun lalu. Kayaknya sebelum isu resesi. gitu deh ya. Tiba-tiba lagi lagi shocking gitu Tuhan. Tuhan mengingatkan A time to remember. You always have a home to come. Jadi kita selalu akan punya rumah untuk pulang. Dimanapun kita berada wherever you are. In your high, in your low, and in whatever you do. You will always have a place to come home. Kamu akan selalu punya rumah untuk bisa pulang. His hand will always open for you and ready to embrace you. Tangannya itu selalu terbuka dan siap untuk memeluk kita. Dan waktu itu, apa ya? Segala mungkin kita semua dalam tiap hari gitu. Saya dikerja di planet class dalam kerjaan. Banyak sekali masalah lah ya. Problem A, B, C, segala macam. Kita mulai dari merasa aduh kurang spend time sama Tuhan. Mulai dengan masalah A, B, segala macam. Dan kadang-kadang kita merasa ada apa ya? Galau gitu loh. Dan saya ingat pada saat itu ketika Tuhan ngomong gitu dan saya kembali gitu kepada itu. Diam di dalam kasihnya. Menerima kasihnya. To the place of love. To the place of hope. ketika orang yang tidak punya pengharapan tiba-tiba jadi, oh ya, kenapa aku mesti putus asap misalnya. To the place of peace. Ketika banyak kerjaan yang masalahnya banyak banget deh. Aku bilang, everything will be okay. Because you are with me. To the place of restoration. To the place of profit and abundance. Mungkin saya cerita dulu gitu. Jadi ketika, ini belakangan ya berikutnya ya. Sebelumnya gitu, saya mau cerita gitu. Waktu, mungkin satu case dulu deh gitu. Lagi COVID gitu. Lagi awal-awal. Kalau saya ada 2020 apa akhirnya. Awal apa akhir, saya lupa gitu. Saya punya investasi sebenarnya. Ada di dua tempat. Dan yang satu, yang sekarang menjadi kasus masalah besar itu satu, dan yang kedua. Dan jumlahnya buat saya itu cukup banyak gitu. Pada saat kejadian tahun 2020, ini gimana nih begini. Tapi saya tuh oke gitu. Maksudnya saat itu, oh ya gak apa-apa deh. Saya tahu gitu. Yang pengen balik tetap ya pasti ya. Cuman gak lama tuh saya tuh bilang gitu. Oh ya gak deh. Aku tahu gitu. It's time for me to more dependent on him. Itu waktunya untuk saya lebih bergantung kepada Tuhan. Dan saya aman-aman aja. Dan teman saya maksudin, kok lu biasa aja sih katanya. Nanya juga gak kecil kok lu biasa aja. Ya bukan biasa aja, tapi aku tahu gitu. Hidupku gak bergantung dengan itu gitu. Hidupku, aku punya Tuhan yang lebih besar. Dan aku tuh oke. Biasa aja nih. Sampai akhirnya, Tuhan ngomong dulu tentang a time to remember ya. That you can always come home. Di tengah segala macam situasi. In your high, in your low. Baik secara apa ya, spiritnya kita lagi on fire atau enggak. Atau kita merasakan mistake atau kita merasakan lagi aduh gimana nih. Atau kita merasa kurang. Aku kurang begini, aku kurang begitu. Kayaknya aku merasa gak cukup. Seperti di Roma 8, air 15 itu ya, the spirit of never being enough. Kita merasa ada, aku gak cukup. Aku tuh kurang. Tuhan gak ingatkan itu sebelumnya. Dan gak lama, kalau gak salah, banyak-banyak isu resesi. Sebenarnya bukan saya sengaja mau baca begituan sih. Cuma ketika ngeliat-ngeliat, misalnya di Instagram, kita suka muncul dulu gitu kan. Maksudnya cerita-cerita begituan. Buat invest begitu, caranya harus begini, begitu, begitu, begitu. Ini nih. Tanpa sadar, ketika kita mendengar yang begituan, ada fear yang masuk. Ketakutan itu menyelendap itu gampang banget. Gak kelihatan kayak, menakutin. Enggak gitu. Itu pelan. Tapi ketika kita lihat, kita lihat, kita lihat. Kelihatannya kita gak merenungin, gak mikirin kelihatannya. Tapi, gitu. Itu tuh mau menggoncangkan dalam kita. Tanpa sadar ya. Ketika itu, aku tiba-tiba tuh mulai agak, oh iya ya. Kebetulan ada kontrakan yang di Jakarta buat kantor itu, abis gitu ya tahun ini. Dan saya waktu itu, malah udah beransana, saya tuh mau nyari tempat, dan kita mau coba deh gitu ambil. Dan saya tuh mulai gini nih. Coba aja. Kalau itu tuh gak, itu tuh gak apa-apa gitu loh, si dua itu. Coba aja. Kan aku kan gak ribet gitu. Terus kita ada, mau investasi jangka panjang untuk yang sekarang. Coba aja. Tanpa sadar gitu. Aku tuh gak boleh let go. Jadi aku kayak, padahal sebelumnya, oke. tiba-tiba Tuhan ingatkan itu. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. terus aku denger siapa. Gak sengaja melihat, mendengar, tapi itu ada fear yang, apa ya, sneak gitu. Masuk. Tiba-tiba sadar aku mulai, aduh iya, iya juga. Dan pada saat itu, Tuhan tuh baik gitu ya. Sebelum kejadian, dia udah tau gak ya? Dan dia udah tau nih. ada tempat untuk kamu. Dan aku ingat, hari itu aku duduk. Aku bilang, aku bilang aja, iya ya. Aku apa ya, reaffirm lagi gitu. Identity saya di Tuhan. Siapa dia? Ingat siapa dia, siapa dia dan ingat siapa aku benar. Saya ulang lagi. Ngomong sama saya sendiri. Hidupku adalah di Tuhan. Hidupku adalah penanggapan. Ternama 9 ayat 11 lah, apa segala macam, saya ngomong sama diri sendiri. gitu loh. Supaya, apa ya, firman itu mebebaskan gitu. Jadi saya mau diam, mau saya mau realign. Realign. Apa ya, pikiran gitu, segala macam itu yang udah, udah digeser gitu loh. Gitu loh. Dan, saya ngomong, masih saya diam, tiba-tiba, oke. Saya merasa aman. Merasa aman gitu. Oke. Sekaligus langsung bisa gak? Enggak juga kan. Nanti kadang-kadang kan ada lagi, nana-nana-nana-nana gitu, segala macam. Ya, setiap kali udah tahu, langsung kita switch lagi. Switch pikiran kita. Kemarin Tuhan mengingatkan, do you know that your thoughts shapes your life gitu. Apakah itu, apakah kamu tahu, kalau terpikiran kita, pikiran kita tuh yang akan membentuk gitu, sebenarnya itu kita. Dan ketika kita mikirnya aneh-aneh, ya itulah gitu, jalannya, bukannya mau kemana-mana, makanya that's why Tuhan ngomong, untuk ke, itu tadi, repent, metanoia. berubahlah, Roma 12-12 berubahlah sesuai dengan orang-orang, itu stephen gitu. Sesuai apa ya, realign gitu dengan firman Tuhan. Masalah tiap hari juga ada. Mulai A sampai B, banyak dah kok ya. Tapi ketika kita udah tahu, gak ada peace, kita udah tahu, kita takut, kita udah tahu, kita udah, apa ya, balik lagi. Dan waktu itu, saya jadi belajar, oh iya ya, it's okay. kemudian, banyak kejadian gitu. Maksudnya, kalau tadi, ada cerita di depan, untuk repent begitu ya. Ada satu lagi, mas, dikerjaan gitu. Saya bikin packaging kan. Jadi kalau atas bawah, gak matching gitu kan, warnanya harus apa, jadi apa kan, jadi jelek gitu ya. Nah, waktu itu, saya udah pernah cerita, kayaknya sama siapa gitu. Udah, dari sampel, udah setengah mati warnanya. Gak dapat-dapat, sampai berulang-ulang, sampai udah produksi, warnanya itu apa ya, harusnya merah, gimana gitu, ini mau ke coklat gitu. Ketika saya sortir, saya tuh udah sampai ngomong gini sebenarnya, udah deh, coba dulu bikin segini aja, lihat di komplain, enggak, mulutnya begitu. Tapi tiba-tiba, Tuhan, balik lagi. Ketika, makanya kita mungkin perlu shock, perlu diam diri, segala macam, karena Tuhan akan, akan, apa ya, give you strategy lah. Aku diam. Dan aku ingat, tiba-tiba aku ingat, ini, dulu, malum Radit mungkin pernah ngomong, a problem, it's a promise gitu ya. Tiba-tiba ting gitu ya. Ya juga ya, ngapain aku mesti, ngucerin begini-beginian. Aku kan bilang, aku siapa, Tuhan siapa, dan aku juga punya otoritas. Dan aku mulai perkatakan, lokoknya ini, enggak tahu gimana, aman lah gitu ya, enggak kemasalah. Singkat cerita, jadilah si barang. Pas aku datang, kok jadi bagus ya? Warnanya is perfect. Bukan berarti warnanya berubah, tapi apa ya, warna tuh orang bisa melihat tuh kan jadi berubah ya, karena dengan di combine gitu. Dan kelihatan itu, saya sampai bilang sama yang kerja gitu, kok warnanya jadi bagus ya? Masalahnya bukan warnanya yang tiba-tiba berubah. Aku percaya karena Tuhan membawa kita untuk belajar, untuk berubah tak gitu. Jadi aku, oh iya ya, a problem is the promise. Dan aku tahu ini, harusnya enggak boleh jadi masalah. Oke, aku diam, tadi, come home. Aku di tempat kecinta. Lalu, kadang-kadang kita mikir, aduh banyak banget sih, masalah. Cuman Tuhan ingat, Tuhan juga ingatkan begini. Tahu enggak kalau Daud, mengalahkan singa beruang gitu kan, sebelum dia mengalahkan goliat. Dan mungkin kita enggak sadar gitu, bahwa hal-hal yang kita alami itu, sebuah singa-singa, burung-burung yang kita kalahkan sebenarnya. Yang kita untuk train, untuk melatih kita, supaya kita bisa eksersis. Kayak kita untuk bangkit. Dan pada sawaktunya, apapun yang lebih besar, saya percaya gitu. Kita semua sudah diperlengkapi, pasti. Tuhan enggak mungkin, menurut kasih lu, ulat jelas, menurut pencobaan yang dilakukan akan melebihi dari kekuatan kita. Dia pasti sudah mempersiapkan itu. Mungkin dengan, tadi, orang-orang yang bilang, pengalaman demi pengalaman, demi pengalaman, demi pengalaman. Mengalami kasihnya lagi, mengalami kasihnya lagi, mengalami kasihnya lagi. Mengalami lagi bahwa, oh iya gitu, firmannya, iya ya, oh iya. mungkin, oh, aku sudah cerita lagi deh, kayak misalnya tadi, contohnya, sakit. waktu itu saya, ceritanya, last diving, kemudian diving. Pulang, pulang ya, saya tuh di sini, pangan kiri saya tuh, ke bus, ke bus lah ya, ke bus gitu, apa sih, ya gitu deh, gerenjem-gerenjem gitu deh, gerenjem-gerenjem. Terus aku lagi mikir, itu kan sebenarnya, kalau di diving tuh, ada gitu, misalnya takutnya kena deko gitu, namanya decompression ya, bisa begitu. aku mikir pulang, kenapa aku gini, gitu. Kepalanya, udah kemana-mana tuh, karena teorinya ada, bukan gak ada, gitu. Aku diam. Aku, balik lagi, ke tempat itu, 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 aku diam. Ilang gak? Enggak. Masih, gitu loh. Balik lagi, terus sampai, ada satu titik gitu. Aku tahu. Ini, the finished work of Christ, itu, dengan Bilu, Bilu Yesus, aku beli sambungkan. Ini tuh, truth nih, disini. Higher truth. Faktanya disini. Tapi there is always, a higher truth, which is filman. Dan kita harus belajar untuk, apa ya, itu, bukan, bukan denial, bahwa ini gak ada, ini ada. tapi untuk surrender gitu, all mine gitu, bahwa, oh iya, aku tuh udah semu. Sampai itu, sampai berminggu-minggu, sampai saya pulang ke Bandung, cuci saya bilang, aku tanyain ke si, langsung instructionnya gitu. Gak apa? Tanya ke dia, halusnya sih enggak. Tanpa sadar ya, kalau ada good news gitu, kayaknya tiba-tiba, walaupun masih ada tuh, tapi aku tahu, itu gradually itu benar-benar ilang, dan sampai sekarang gak apa-apa. Aku gak tahu kenapa ya, sebenarnya itunya. tapi itu tuh, apa ya, itu pelajaran lah, buat saya juga belajar untuk, submit, oh my God, I'm here. Mau, mau, mau apalah, suka ada yang nakut-takutin, apalah, mulai dari diabetes, sampai segala macam, bukannya gak, gak ini, tapi aku belajar untuk, submit, oh my God. yang kedua, yang Tuhan yang ingat, benar-benar itu. Yang pertama kan, dia ingat, at night to remember, you can always come to. Yang kedua itu, step into your inheritance. Udah lama kita berjalan bersama Tuhan, mengalami kasihnya, experience itu. Sampai kita tahu, siapa kita dan siapa Tuhan. Tuhan udah ingat, dan aku juga merasa, bahwa kali ini, kayak itu, ayatnya Joshua, kita siap untuk merebut tanah kanak. Dulu kayaknya kita lebih, aku merasa, aku lebih res, tapi kali ini aku harus lebih merebut, haknya. Apa yang udah tadi hired truth, yang udah dikasih nih, truth. Aku ada di sini. Aku harus merebut. Karena itu hak aku. Jadi ada satu kejadian, belum lama ini gitu, di tempat kakak saya, apa ya, ada ribut dah sama tetangga intinya begitu. Ribut sama tetangga. Merebutin apa dah gitu. Tapi, terus kemudian kita carikan, ke titik ceknya sertifikat. Aku belajar dari situ. Pas di sertifikat, semua tuh udah benar. Itu memang mau nyari-nyari aja lah. Begitu. Nah, terus pertama kan dengan gayanya udah mukulin segala macem gitu kan, kita, wih, gimana nih ini orang. Tapi, saya belajar. Kayak gini, sertifikat, bisa sertifikat rumah nih. Segini nih, seperti ini. Itu kan udah legal. Sab, mau ke hukum kemana, udah benar. Kalau ada orang yang mau curi, mau ngambil dah gitu. Kita tuh bisa berani kan, karena ini barang gua. Legal. Sebenarnya sama dengan firman Tuhan sih. Tuhan udah ngomong, yo ah yo. Legal. Kalau sampai ada apa-apa, kita boleh rebut itu. Karena itu hak, yang sudah harus diterima. dan itu tuh hangat. Itu udah legal. Finish. Tapi, terus tiba-tiba bisa diserahkan. Enggak. Kita harus, apa ya, kita akan menggabut, tapi dengan confident gitu. Confident karena itu haknya sudah ada. Memang hakku. Itu yang sudah legal. Dan itu beda dengan kita takut-takut ya, rebutnya gitu. Nah, aku merasa, step into your inheritance gitu. Kita, kita, kadang-kadang tuh, blur gitu. Ini inheritance gua, bukan sih. Walaupun Tuhan udah ngomong. Akhirnya, akhirnya kita harus terus align. Oh iya ya, diingatkan lagi. Oh iya ya. Sampai akhirnya kita berani. Itu. Tuhan ngomong, kita akan prosper. Oke, I will be prosper. Jangan takut kepada masa depan. Kenapa Anda akan berbicara tentang masa depan Anda? Mas pun 23. Kenapa Anda harus takut? Hanya only goodness and mercy shall fully. Oke. Nah, aku juga belajar gitu, sedang belajar gitu, ke depan, ya apa, apa, tapi, balik lagi. Aku cuma mau itu-itu, ingatin seperti yang Tuhan ingatin, atau ingat, there is always a place to come home. dan kadang-kadang, iman, firman itu adalah iman timbul dari pendengaran-tengahan firman. Terus kadang-kadang kita, apa ya, mendengarnya, kurang memilih lah. Lalu banyak yang sampai akhir telah pas sadar gitu, ada fear yang masuk. Dan, mungkin, ya itu mungkin pelajaran sumber hidup ya, untuk, metanoia gitu. Mungkin itu aja, Pak, ceritanya. Thank you. Wah, thank you banget. Saudara, diberkati semua. Halo? Lagi seru-serunya, tiba-tiba ngeran. Ya, kaget, kan? Nah, saudara, memang, itulah perjalanan gitu loh. Halo? Ya, jadi, seringkali, kita sudah dikasih inheritance gitu loh. Ya, warisannya, janji Tuhannya, tapi seringkali kita nih, kayak gampang banget lupa gitu loh. Saya rasa Ling-Ling juga ngalamin itu tadi ya. Ya, tapi, tapi there is always home, untuk come home. maksudnya Anda punya rumah, jadi balik aja gitu loh. Jadi, jangan kemana-mana. Memang, kalau disebut bahwa ketakutan, tipuan, dan sebagainya itu menyelinap, memang iya. Soalnya dikasih Tuhan, jadi saya teringat pengalaman waktu saya di operasi Katarak, Saudara Matani, di belet. Ya kan? Di operasi hari Jumat, Sabtunya suruh balik, dicek. Itu memang merah banget Saudara Matanya. Ya, padahal sudah dikasih obat. Obatnya itu tiap berapa jam harus tetes. Obat berapa jam tetes, berapa jam tetes. Ya kan? Rupanya, setelah dicek Sabtunya, wah, kayaknya dokternya bilang, ini kayaknya kurang kuat. Atau kurang cocok. diganti obatnya. Nah, setelah diganti, oke, Saudara. Oke. Terus, setelah oke, itu berapa hari doang, cek lagi matanya, dokternya bilang, ya kan? Sekarang saya kasih obat. Ini. Ya, dua macam. Satunya ini pelembab mata, atau istilahnya, ya, bahasanya dia pelembab lah, Saudara. Yang satunya ini adalah untuk anti radang, untuk kayak antibiotik lah, kurang lebih. Tetesin terus. Tadinya sehari itu sampai berapa, enam kali itu berapa, saya lupa. Istri saya biasanya yang netesin. Nah, yang terjadi apa, Sobatan? Obat yang dikasih yang berikutnya ini, dia bilang, nanti kira-kira sebulan lagi balik. Itu ternyata, kalau saya lihat, itu sama dengan obat yang pertama. Nah, saya mikir, Saudara, yang pertamanya kurang pas kok, kayaknya kok. Ini kok si dokter ngasih balik lagi sih? Sementara kejadiannya, Saudara, tiap pagi bangun pagi, itu mata saya yang kanan ini, yang dioperasi ini, masih merah. Masih merah, dan lebih kecil. Jadi kelopaknya itu kayak nggak bisa gede. Digedai-gedai juga nggak bisa gede, Saudara. Balik lagi, balik lagi. Akhirnya setelah waktu kesempatan, saya lupa hari keberapa, atau minggu keberapa, saya pokoknya sempat ke dokter lagi. Karena si dokter bilang, sebulan lagi balik itu nanti juga sampai obatnya dihabisin. Waktu itu balik lagi belum habis. Saya bilang, dok keluarnya gini, gini, gini. Oh, ya nggak apa-apa. Itu memang mengecil, karena kalau masih merah itu, kalau matanya merah itu jadi kecil. Oke. Saya doain terus itu tiap hari. Tapi tetap banyak, Saudara. Tiap pagi merah. Tiap pagi merah. Tapi kalau ditetesin pagi-pagi, ditetesin obat itu, jadi selama tidur, kira-kira tujuh jam yang ini, itu kan nggak diobatin. Itu marah. Karena tujuh jam itu, kurangi. Saya bingung, saya doain, saya doain terus. Ini kok nggak beres-beres ya. Sementara obatnya itu, Saudara, tiap hari juga saya kocok-kocok. Ini tinggal dikit. Tinggal dikit. Makin dikit. Kalau udah habis, obatnya juga nggak beres-beres. Merahnya mau gimana gitu. Iya kan. Ternyata dokter masih ada dikit, dokter yang bilang, nggak apa-apa, habisin aja. Nanti pasti beres. Saudara, jadi pikiran kita ini, kadang-kadang lihat Anda bangun, langsung penasaran lihat cermin dulu. Benar kan? Merah nggak ya? Janjinya jelas oleh bilurnya, aku sembuh. Tapi kenyataannya, Saudara, mikirnya malik lagi. Ini obatnya kurang cocok kok di awal, kok balik ke sini lagi. Tapi saya mikir, dokter kan bukan elu. Dia yang dokternya. Sampai akhirnya bener obat itu habis, bener-bener habis. Jadi besokannya udah nggak merah lagi, cuman tinggal kita pakai pelembab aja, jadi itu kayak air matah buatan. Saya tidak bilang soal kebenaran obatnya dulu, ya Saudara. Jadi Tuhan juga memberikan hikmat para ahli untuk bisa menciptakan obat yang bisa digunakan. Tapi kadang-kadang iman kita ini goyang-goyang, betul. Kerajaannya tidak tergoncangkan, tapi iman kita ini loh Saudara. Ya kan udah diomongin oleh imanmu, Kristus akan diam di dalam hatimu tadi, Kristus 3. Harus berdakar berdasar dalam kasih. Kenapa sih kok iman dikaitkan sama kasih? Karena itu loh, selalu ada kesempatan untuk pulang ke rumah, karena di situ ada kasih. Bukan ada penghakiman Saudara, bukan terus diomel-omelin gitu loh. Petrus itu termasuk nelayan jagoan Saudara, dia kelelep nggak dimaruhain. Cuman diomongin, kenapa kamu kurang percaya gitu loh. coba itu kita. Pasti kita nyindir. Katanya nelayan jagoan. Tenggelamannya takut. Halo. Jadi saya mau bilang Saudara, cepatlah balik ke rumah. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah marahin Anda yang di dalam perjalanan kepleset-pleset. Betul ya. Halo. Kalau kita nggak pernah kepleset, kali kita jadi Tuhan. Jadi sadari, jadi saya sendiri juga ngalamin. yang kedua, satu hari saya ikut nganterin mantu ke dokter gigi. Saya juga pereksa karena gigi saya kadang-kadang kok nggak enak. Terus dia bilang, oh ini kedudukannya nggak pas ini dokternya bilang, jadi harus dipoles. Saya bilang, dok kenapa gitu ya? Udah umur kadang-kadang suka gitu kan, susunannya. Udah enak kan? Udah. Ulang. Eh berapa hari kemudian kok? Kok nggak enak lagi ya? Udah gitu berdarah lagi. Saya udah mikir, ini kenapa lagi ini? Saudara, kalau udah soal gigi nggak enak sih, soal satu hal. Tapi kalau sudah mulai darah keluar dari salah satu bagian tubuh kita, pikirannya jadi terlalu pinter. Waduh, thank you Bumel. Faith works through love. Jadi kasih, iman-iman itu bekerja melalui kasih. Saya setuju banget, karena kita punya tempat yang selalu ada dia yang mengasihi kita. Amin? Akhirnya waktu berdarah, saya logitanya juga tahu, karena istri saya giginya suka berkarang, dan dulu kadang-kadang suka berdarah. Tapi biasanya manusia kalau udah keluar darah-darah, itu pikirannya mulai nyebrang kemana-mana. Betul ya? Halo? Apalagi kalau udah kepancing, nanya sama Mbak Google. Wah, itu saudara itu. Data selengkap-lengkapnya, komplek-plek, akhirnya kita bingung. Jadi saya kayak gitu menjaga, jangan dulu nanya-nanya lah. Mending berdoa. Akhirnya saya ke dokter lagi. dokter yang lihat, ya ini makarangnya udah kemana-mana. Udah dibesihin. Jadi, saya bilang ya, terus dan, kita semua ini sama, saudara, perjalanannya masih gelodakan. Jangan dikira yang sudah khotbah beratus-ratus kali, terus kayaknya imannya benar-benar, super duper gak karu-karuan. Nggak, saudara. Daud kenapa? Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena dia harus menyatakan itu. Dia perlu-perlu untuk mengaku itu. Supaya telinganya mendengar dari pengakuan itu. Amin. Nah, saudara, saya lanjut. Lukas 17 ayat 21. Ini ceritanya murid-murid gini. Ceritanya orang-orang nanya sama Yesus. Kerajaan Allah itu ada di mana? Karena logikanya selalu bicara tentang apa? Lukas 17 dulu. Logikanya selalu bicara tentang apa? Tentang kalau bicara tentang kerajaan itu, ada kerajaannya, ada gedungnya, ada kastilnya, ada lokasinya. Tapi di sini, Lukas 17 ayat 21, saya langsung pakai tiga versi, saudara. Bedanya apa, Pak? Ampe MPC sama AMP. Amplified, yang saya itu klasik, yang satunya lagi bukan klasik. Jadi, Yesus jelasin, kerajaan Allah, nor will people say, look here it is or, see it is there. For behold, karena kerajaan Allah, perhatiin, saudara, perhatiin, the kingdom of God is within you. In your heart. Di dalam engkau, saudara, di dalam engkau. Katakan, kerajaan Allah ada di dalam engkau. Ayo, katakan. Kerajaan Allah ada di dalam engkau. Dan di dalam engkau. Dan ada di kamu. Sekitar kamu, sekeliling kamu. Jadi kerajaan Allah itu tumbuh di dalam hati, saudara. Kenapa? Anda belajar dari selembar, demi selembar, demi selembar, demi selembar. Tapi kalau Anda mumut, kayak tadi link cerita, soal kerdus yang warnanya, bisa kayak gitu goyang-goyang terus, saudara. Kalau dia bilang, udahlah, nggak tahu lah kalau ini muncul-muncul, seandainya. Ya, ya buyar, saudara. Padahal ketika Anda balik ke rumah, dan serahkan. Masukur 46-10, Be still and know that I am God. Serahkan khawatirmu, dan ketahuilah, diamlah, aku itu Tuhan. Amplified, tulis, nor will people say, look, here it is, or there is, it is. For the kingdom of God is among you, because of my presence. Jadi, kerajaan Allah itu diantaramu karena kehadiranku. Halo? Jadi, saudara, kalau sang raja yang bersamamu ada di dalam hatimu, itu sebenarnya Anda dan saya tidak perlu khawatir. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum tentang soal kebenaran, darmah, jahat, dan sukacita di dalam roh kudus. In the spirit. Karena ini semua realita roh kudus. Realita roh kudus. Depesi nulis, kerajaan itu tidak ditemukan di satu tempat atau tempat lainnya karena kerajaan itu, karena kerajaan Allah sudah bertumbuh di dalam beberapa orang diantaramu. Sudah tumbuh, saudara. Saya ulangi lagi ya. Kerajaan Allah sudah tumbuh. Nah, tapi sekali lagi, balik lagi yang Leng ngomong. Kita tuh mau mengizinkan suara kerajaan yang menang atau suara dunia yang menang. Apakah Anda memilih mau membesarkan volumenya suara kerajaan digedein? Atau malah gedein volumenya fakta-fakta yang membuat Anda dan saya bingung, kelabaan, dan enggak karu-karuan terus. Pilihannya di Anda. Di saya juga. Terus terang, saudara. Waktu mata saya merah itu, saya sudah siap-siap mau beli obat lagi. Tapi saya belajar. Enggak kali ini saya akan percaya. Dan benar, saudara. Pada waktunya, merahnya hilang. Halo? Sudah yang saya kasihi. Jadi, belajarlah percaya dan jangan goyah. Amin. Dan kalau diskusi sama teman, nanya, minta doa, itu perlu. Enggak apa-apa. Tapi juga yang ditayain doa, Anda harus pilih-pilih juga. Bawasannya dikasih tahu supaya hati-hati, waspada, itu enggak apa-apa. Cross-shack boleh. Tapi, tapi kalau terlalu melebih-lebihkan, malah nakut-nakuti, ini malah bikin bingung. Jadi, gimana dong, saudara? Ingat, pertumbuhan kerajaan Allah. Semakin besar kerajaan itu, tergantung Anda dan saya. Siapa yang setuju? Masa ya? Amin. Kita akan terus belajar terus. Nah, berikutnya, saudara. Saya mau ajak Anda baca Matius 16, ayat 13-19. Ini tentang apa sih? Ini tentang pewahyuan yang diterima Petrus tentang Kristus. Pewahyuan yang diterima Petrus tentang Kristus. Ketika Yesus datang ke Caesarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa kata orang-orang tentang aku, anak manusia? Menurut mereka, siapakah aku? Jadi, menurut kamu, dari kamu ngobrol sama orang-orang itu, aku ini siapa sih bagi mereka? Ayat 14 bilang, mereka menjawab, sebagian percayaanku adalah Yohanes untuk banak. Yohanes membatis maksudnya. Yang lain mengatakan kau adalah Elia yang berikir-ikir inkarnasi. Atau Yiremiah, atau salah seorang dari para nabi. Jadi, saudara selalu selalu nyocok-nyocokin, selalu cocokologi. Oh, ini Yohanes nih, yang datang lagi. Karena Yohanes kan dibunuh, saudara. Yohanes membatis dibunuh. Kenapa? Karena orang ini tiba-tiba baptisin lagi. Seolah-olah ikut baptisin Yohanes seperti Yohanes. Seolah-olah ini Yohanes. Tapi ada yang bilang, kau ada Elia, karena ini orang yang bikin mujizat terus. Atau Yiremiah, karena orang ini pernah aku lihat, dia menangisi Yerusalem. atau salah seorang dari nabi yang lain. Jadi pendapatnya itu macam-macam. Ini yang kadang-kadang membuat si para murid juga sebenarnya itu bingung. Karena apa? Setelah ini langsung Yesus to the point. Tetapi kamu, menurut kamu siapakah? Ayat 15. Tetapi kamu, menurut kamu, siapakah aku? Tanya Yesus. Langsung, ketika ditanya, begini bukan mereka menjawab, tapi langsung diam. Bingung semua. Saya nggak tahu ini perlu berapa menit untuk jawab atau perlu berapa detik untuk jawab. Langsung tiba-tiba Petrus bilang, Simon Petrus berkata, engkau adalah yang diurapi, anak Allah yang hidup. Ayat 16. Nah ini saudara, engkau adalah yang diurapi, anak Allah yang hidup. Saudara, engkau adalah yang diurapi, anak Allah yang hidup. Ayat 17-18. Yesus menjawab, kamu adalah Simeon yang dikarniai dan mendapat hak istimewa anak Yunus. Karena kamu tidak mengetahui itu dari dirimu sendiri, tetapi Bapakku di surga yang secara supernatural menyatakannya kepada kamu. Bihat saudara, Bapakku di surga yang mau nyatakannya di dalam hatimu sebenarnya ini. ini terjadi karena kasih saudara. Karena kasihnya. Jadi, pewahyuan ini saudara, pewahyuan ini turun ke Petrus karena kasihnya Tuhan. Sangat penting saudara untuk kita mengerti dia siapa. Dari mana? Perjumpaan demi perjumpaan, demi perjumpaan, demi perjumpaan, demi perjumpaan, terus naik. Dan perjumpaan demi perjumpaan ini nggak bisa sekedar Anda dengan sistem saudara. Perlu waktu di dalam pergaulan Anda dengan Tuhan. Lewat apa? Doa. Lewat worshipnya Anda. Dan yang utama juga lewat baca firman Anda. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengarakan firman Tuhan. Anda harus baca firman itu. Lebih baik kalau dibunyikan. supaya telinga itu pendengar. Amin. Seorang Pak Tuhan dulu pernah cerita tentang nama Abraham yang dilubah dari Abraham. Saya nggak lupa saudara. Ketika namanya diganti Abraham. Abraham itu artinya apa sih saudara? Arti Abraham itu Bapak banyak bangsa. Jadi ketika orang-orang mau manggil dia, mulai manggil dia, Bapak banyak bangsa, Bapak banyak bangsa. Walaupun anaknya belum ada saudara. Tapi imannya ikut timbul. Amin. Jadi ketika Anda punya nama, percayalah. Nama itu akan membawa Anda pada destiny itu. seperti nama Pak Daniel yang saya lihat di layar ini. Tuhan akan bawa Anda, Pak. Dengan hikmat spesial. Walaupun yang Anda alami sekarang sepertinya nggak nyata. tetapi terus rangsang ke dalam. Setiap Anda yang punya nama-nama, saya percaya pasti nama Anda mengandung arti-arti yang tidak biasa. percayalah, saudara. Percayalah. Karena Anda itu dipilih. Saya juga dipilih. Kita diberikan identitas sebagai anak-anak. Tapi dengan spesial, spesial gift, talenta yang beda-beda. Ayo, terus. Saudara, aku menamai-mu Petrus si Batu Karang. Coba lihat, saudara. Tuhan memberikan dia nama Petrus si Batu Karang. Artinya apa, saudara? Karena dia akan menjadi Batu Karang. Dia akan menjadi dasar fondasinya. Bukan Petrusnya, saudara. Tapi kebenaran ini tentang siapakah aku akan menjadi dasar Batu Karang yang diatasnya. Aku mendirikan kerijaku, jemaat legislatifku, dan kuasa kematian tidak akan mengalahkannya. Kenapa? Karena kebenaran ini itu akan bersifat kekal. Makanya tidak akan ada kematian di kebenaran ini. Amin. Kebenaran ini akan bersifat kekal dan dari sinilah, dari kebenaran, dia adalah Mesias anak-anak yang hidup. Dari kebenaran yang ini, Mesias anak-anak yang hidup, jemaatnya akan didirikan. Jemaat legislatif, di mana artinya apa? Jemaat yang memerintah. Anda harus ingat, gereja berdiri, gereja itu ada di mana? Di hati Anda. Amin. Dari sinilah, itu akan terus mengalir, dan mengalir, dan mengalir. Dan kuasa kematian tidak dapat mengalahkannya. Karena ini bersifat kekal. hari 19. Saudara, ingat ya, jadi kerajaannya, karena kita akan memerintah. Ingat, kejadian 1, 27, 28, Allah menciptakan laki-laki perempuan segabar serupa dengan dia, dan mereka akan diberi kuasa untuk apa? Mereka akan berkuasa atas semua ciptaan. Aku akan memberikan kunci-kunci kerajaan surga, soalnya inilah restorasi, inilah pemulihan, untuk melarang di bumi apa yang dilarang di surga, dan melepaskan di bumi apa yang dilepaskan di surga. Lihat baik-baik ya, saudara. Jadi, yang di surga dilepaskan, itu harus dilepaskan di bumi. Yang di surga dilarang, itu harus dilarang di bumi. Jangan dibalik ya, saudara. Jadi, referensinya, patokannya, dasarnya adalah apa yang Anda lihat di surga terjadi. Makanya, saya bilang, Tuhan Yesus itu konsisten. Dia bilang, aku tidak melakukan apa-apa. Karena aku hanya melakukan apa yang apa, saudara? Bapak lakukan. Amin? Aku hanya melakukan apa yang Bapak lakukan. Jadi, persoalannya adalah apa? Surga itu harus turun ke bumi, bukan di balik. Jadi, Anda dan saya yang hidup dipenuhi roh, itu akan menghidupi satu kehidupan yang dua, saudara. Surga iya, bumi iya. Efesu 2, efesu 6 menyatakan itu. Kita memerintah bersama dari surga dengan Kristus. Bukan co-working, saudara. Tapi, kita co-lip. Kita sama-sama memimpin. Tuhan Yesus memimpin agungnya, tetapi Anda diberikan kuasa, otoritas. Sehingga apa yang di surga ada itu harus turun ke bumi, apa yang di surga tidak ada itu tidak boleh ada juga di bumi. Amin? Nah, sekali lagi, inilah ke-kingdom yang Tuhan mau. Makanya, Anda disuruh doa, datanglah kerajaanmu, jadilah gandangmu, di bumi seperti di surga. Bukan di surga seperti di bumi, saudara. Amin? Juga bukan bikin kerajaannya karpe dewi. Surah yang dikasih Tuhan, saya berdoa supaya perjalanan Anda dengan Tuhan selapis demi selapis, selapis demi selapis. Itu akan membawa kita pada kebenaran yang semakin hakiki, semakin sempurna. Dan tolong, jangan goyah sama sekali. Saudara, jangan goyah sama sekali. Goya-goya sih, Pak. Enggak apa-apa. Cepat balik. Amin? Oke. Sharing saya tentang kebenaran asik kebel sudah selesai. Saya percaya Tuhan akan mengajar Anda masing-masing. Kalau Anda perlu ayatnya detail yang tadi, Anda bisa minta sama admin. 081-299-299-280. Nomornya Refah Indonesia itu. Minta saja. Nanti pasti dikasih. Karena tadi saya kasih beberapa versi. Jadi Anda mau belajar nyari versi lain lagi, boleh. Asal jangan nyari versi cerita yang lain. Amin? Tahu maksud saya ya. Anda lihat kebenaran itu dari Alkitab. Jangan lihat dari versi yang enggak-enggak, yang botong-botong. Nanti Anda malah bingung. Oke. Ayo, Saudara. Kita siapkan untuk perjamuan kudus. Siapkan hatimu, siapkan roti dan anggur atau crackers-nya dan minumannya atau teh-nya atau apapun, Saudara. kita akan segera masuk ke perjamuan kudus. Ayo, kita angkat tubuh Kristus. Bapak bersyukur buat malam ini. Kalau sebentar kami akan mengangkat perjamuan kudus lagi, Tuhan. Ini bukan ritual atau bukan kebiasaan atau bukan keren-kerenan, tapi ini kebenaran bahwa engkau bilang perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Memperingati apa sih, Saudara? Memperingati bahwa dia sudah lakukan semuanya tuntas. Dan Anda berangkat bukan dari platform usaha Anda, tapi dari platform yang dia sudah siapkan untuk launching, untuk tinggal landas. Amin. anak-anak Tuhan harus segera terbang, Saudara. Seperti waktu itu lalu, Ibu Hana Sinjaya bilang, bangkitlah dan jadi teranglah. Itu bukan himboan, tapi it is an order. Itu satu perintah. jadi tiap perjambungan kudus tolong Anda nikmati atau Anda berhatiin esensinya, bukan kebiasaannya. Dan oleh kebenaran ini, maka Saudara bilurnya itu menyembuhkan kita semua. Amin. Anda makan tubuhnya, artinya apa? tubuh Anda ditransformasi sebenarnya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Kami bersama-sama akan makan tubuhmu ini, Tuhan. Dan kami percaya ini adalah kebenaran. Tuhan sudah lakukan tuntas di dalam Nama Yesus Kristus. Kami makan tubuhmu. Haleluya. Silahkan, Saudara. Kita siapkan darah Kristus. Inilah darah yang memetrakan perjanjian baru. Saudara, kita percaya, ketika darah ini kita minum, maka darah yang mengalir di kita adalah darahnya Kristus. Dan DNA-nya, DNA darah Kristus, Saudara, itu mengalir di dalam kita. Dan kita menjadi satu keluarga besar. Karena apa? Karena darahnya ada di dalam kita. Roma 8 nulis, dia adalah yang sebelumnya. Di antara banyak Saudara. Amin. Itulah sebabnya kita punya hak. Bukan bakal berhak, tapi kita diberikan hak. Sudah. Telah diberikan hak. karena kita percaya kita melakukan ini juga. Kita menyamanggil dia Bapak yang sangat mengasih kita. Di dalam menembus Kristus, kita minum darahnya bersama-sama. Haleluya. Kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kebenaran ini selalu mengingatkan dan menguatkan kami. Bahkan kami kau tebus dan tebusan itu tuntas. Bukan separuh. Bukan 99,99% tapi 100%. Tapi 100%. Dan kami berangkat dari kebenaran ini untuk meluncur. Meluncur kemana? Menjadi garam dan terang. Karena identitas kami, kami adalah garam dan kami adalah terang. Terima kasih Tuhan. Ajar kepada setiap anakmu Tuhan malam ini. Singkapkan semua kebenaranmu. datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak otas kami, keluarga kami seperti di surga. Haleluya. Amin.